Ayo cuy, balik lagi di Manju Game Kembali lagi di 3Kingdom Kali ini kita akan langsung lanjut lagi historical battle-nya yang keempat Stand at Changban Kita akan menggunakan Zhang Fei dalam kurung Liu Bei Lawan kita adalah Cao Cao Dan difficulty level-nya cuy sekarang sudah meningkat jadi hard ya cuy ya Untuk ceritanya kurang lebih sekarang kita akan defense melawan Cao Cao Zhang Fei harus melindungi rakyatnya gitu Jadi Cao Cao ceritanya itu sudah menyatukan daerah utara Cina cuy Dan sekarang dia menuju ke selatan Tepatnya menuju tempatnya si Liu Bei ini cuy Oke, kita akan bertahan dari serangan Cao Cao Langsung aja kita start battle cuy Jadi disini gue ganti ya cuy ya isi suaranya Dan kali ini kita akan berhadapan dengan Cao Cao Kita menggunakan Zhang Fei Jadi Cao Cao itu sudah sampai jauh banget cuy ke wilayahnya Zhang Fei Terus kita harus nge-defense rakyat kita nih Jadi kita akan menggunakan Zhang Fei Dan kita akan langsung maju aja Dan gue baru tahu disini di 3Kingdom itu ada Ini cuy ada fitur slow motion ya Atau di semua tautaro ada gak sih? Di tautaro yang gue mainin kemarin 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 ada gak sih? Gue sampe Gak tahu lu ada fitur slow motion nih Fitur slow motion langsung gue pakai aja Baru tahu lu saya lu Oke, ini agak-agak Aneh nih di ininya cuy Kayak gak smooth gitu cuy Oke Dan ini adalah Zhang Fei Wow, keren banget Nice tuh Zhang Fei tuh Gue kasih lihat Wih Ah, gue pengen ngomong nih Jadi gue itu udah beberapa kali kan rekaman ini ya Enggak, beberapa kali lah Gue tuh diajakin duel terus kan sama Cao Cao Yang sebenarnya dia tuh alih strategi gak sih cuy? Tapi kenapa kalah mulu ya si Zhang Fei ya Yang lebih Kayaknya lebih keras gitu Lebih orang lapangan gitu ibaratnya cuy Kalah tapi cuy Gue juga gak tahu kenapa Emang gue apas atau gue salah menggunakannya Kalau misalnya kalian lebih ngerti kalian komen ya Atau emang hebatan Cao Cao Kalau bertarung Komen cuy Kalau misalnya kalian lebih mengerti ya Oke, kita akan ada di belakangnya aja cuy Jadi ini adalah pasukan kita Lagi pada slow motion Dan kita langsung dipanahin Wow Langsung dipanahin cuy Gila epic banget grafiknya Wih, kena siapa tuh Oke, dan kita akan langsung menggunakan mode Spearwall Ini juga akan menggunakan mode Spearwall Karena kita akan di charge oleh Cao Cao langsung nih Dengan pasukan berkudanya Ini gak seberapa serem sih Yang serem itu ini cuy Heavy Tiger and Leopard Cavalry Gila tuh Penampilannya aja udah sangar gitu cuy Penuh armor gitu Oke Kita dipanah-panahin Menggunakan Kita akan langsung panah juga mereka Dan si Cao Cao mana Oh ini dia Kita langsung ini aja ya Play aja ya Gue decline aja deh Kapok gue kalah mulu Sebenernya kalo menang bagus banget Jir, ini kenapa lagi pembana gue coy Oke, gue akan langsung menggunakan ini ya Dapet 50% melee evasion Kita akan langsung bantu Nice Bantu terus Si Cao Cao punya Sundering Strike Langsung kita gunakan Kita lihat nih Tuh Sundering Strike Bisa gak Yah, gak kena cuy Kocak Kita akan pake Blazing Roar Wow, langsung minus 100 tuh net nih Langsung minus 90 Moralnya cuy Minus 101 Bayangin Turang GG apa cuy Oke Ini ada si Cao Cao Langsung kita ajar aja nih Cao Cao nih Cao Cao harus kita ajar Nah, gue ajakin Battle lapangan aja kita Ayo, sini yuk Gak usah duel Kalo bisa sampe meninggal coy Nice Ini gue panahin terus Minus 100 loh Gila bayangin Dulu ngapain Maju-maju juga Jangan maju-maju juga coy Kalo bisa di belakangnya Spearman aja Udah paling bener Oke, bentar lagi meninggal nih Cao Cao nih Kejar terus Kejar Kejar terus Jangan sampe malu-maluin Ini ya Boss lu ya Jir ini kenapa gak bisa dianuin coy Udah bisa gue Ah Ah ini akhirnya bisa Nice Ini Cao Cao Bentar lagi meningi sekuy Harusnya Gue ajakin duel terus 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 coy Langsung kita Kejar terus coy Kejar coy Boom Dikeplak dong Nice Gimana gak meninggal tuh Udah dia kemana ya Ngomong-ngomong ya Kalah kah udhanya Udah, udah nyerah Udah nyerah dia Udah nyerah What? Apaan ini? What? Why? Pusat pasukan semua coy Oke, kita akan back Eee, seenggaknya Cao Cao udah Kapok Eee, kita akan langsung Panahin aja kesini nih Ini heavy spear semua loh Oke, ini aja nih Gue panah-panahin nih Kita akan kesini coy Kita akan Wah, gila decline Kita udah gak seger lagi Yang ada kita nanti kalah coy Jangan Yang ada kita nanti kalah Oke Gue akan langsung pake skill gue Oh, dan ini Oh, pasukan Pasukan kita udah dateng Eee, dipimpin oleh Siapa nih? Si Zhao Yun Ayo Zhao Yun Langsung maju yuk Langsung maju yuk Kita lihat coy Akhirnya berhasil juga Oke Eee, kita akan langsung Mengepung kesini Yuk kita kepung mereka Mereka udah disebelah sana kan Udah disini semua Ini harusnya gampang sih Kabur gak mereka ya? Kabur coy Kayaknya mereka Gue akan langsung Panah-panahin mereka Nice Kena nih mereka nih Harusnya kena mereka Nice Gue panah-panahin terus Nice Kita ajak duel kah? Eee, si ini jangan lupa ya Dia punya skill lagi Yang lebih GG Waduh Pasukan pemanah gue juga Jadi ikut maju dong Lo juga Lo cuma jadi ini aja Jangan sampai maju-maju juga Oke, gue akan pake Ini Dan pasukan ini Akan langsung Manah-manahin lagi Yuk kita kabur Ini pasukan gue Banyak banget Langsung kesini aja coy Wah gile Apakah kita masih bisa Berhasil Yuk kita ajar yuk Ini akan gue Panah-panahin terus Nice Eee, langsung kita Bantu aja kali ya Kita bantu aja coy Sambil kita Tabrakin coy Gila ini Terlalu sadis Dan gue belum bisa Menggunakan ini Skill-skill yang ada lagi Belum bisa juga coy Belum bisa juga Ajar terus Ayo Wah akhirnya bisa Akhirnya bisa coy Langsung pake skill lagi coy Pasukan berkuda kesini Berhasil dong Harusnya kita Oke, oke Pasukan temanak kesini Jangan terlalu maju What? Ngapa nyerah Cok? Mengapa menyerah? Oh itu sementara sih Harusnya sih Wow, ini apa nih Wow Pasukan baru kah? Wow Ada pasukan baru lagi coy Nice Nice, 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 nice Masih bisa bertahan Tenang aja Panahin terus Panahin terus coy Wah gile Ini rame nya Ya ampun Serius nih Rame banget kayak gini Ayo langsung maju aja yuk Langsung maju aja coy Kita majuin juga coy Ini akan langsung maju juga Kayaknya gue akan back dulu aja deh Isirat dulu deh Isirat dulu Ah ini udah back lagi kan Udah bisa lagi Kita langsung maju kesini lagi coy Si Jow Yun jangan sampai meninggal Udah kuning darahnya Back aja back Mese, Mese, Mese Isirat dulu Oke ini dia Si Jow Yun Oke Gila Ini lawan kita masalahnya Terlalu OP coy Dia Pasukan berkuda yang sangat-sangat kuat Gitu lihat deh nih Dari Itunya aja udah keliatan Oke Gue akan langsung ngehajar lagi kesini Eh Sini kesini Gak bisa ya Wah gak bisa coy Udah putih dia Putih dia Udah pucet Nice nice Dia back nya kesini Mantep mantep Selamat nih si Zhang Fei Wah ini dia nih Pasukan kita akan kesini coy Nice Nah ini dia nih Langsung kita pake coy Skillnya Arahkan ke mereka semua Nice Langsung pake semua skillnya Ini penting banget ya Penting banget ini Langsung pake juga coy Skillnya Nice Nice Acak-acak juga coy Nice Akhirnya bisa dia cek-acak nih Boom Wow Gak kena Malu banget tuh ya Multi tapi gak kena gitu coy Nice Bisa nih Yuk Menang nih harusnya coy Gila Lawan kita banyak banget dah Wow Dan beneran dong Ini Dia armornya udah Ini berapa sih moralnya Udah minus 36 semua coy Minus 7 Wah gila Langsung kena moral Nah itu dia coy Kenapa Sangat penting banget Dan ini Zhang Fei Dia istirahat dulu Wah Gila gak meninggal dia coy GG Mantep banget Itu yang gue bilang Kenapa sangat penting banget Untuk Para general Di 3 kingdom ini coy Skill-skillnya itu penting banget Untuk kita Pake gitu Nah ini pasukan-pasukan yang Di belakang Masih belum nyampe Gue taro situ aja Ini akan gue Temenin sih si Zhang Fei Eh Zhang Fei lagi Siapa namanya Zhao Yun Ini akan langsung kita Hancurin Gue tambahin aja nih Yuk bisa yuk Hancurin coy Ini ada apa nih Ini kayaknya yang skill yang itu deh Yang angin puyuh deh Angin puting beliau deh Oh bukan ya Gile Kena mental banget loh Lawan 2 general General gue banyak banget Dan itu sangat berperan penting Gile Salut gue Wah jing ini pemana gue Ngapain disini Pemana gue udah jadi melee ya Karena Dia kalah Oke Kesini Ini dia sih Ini sih Sangat-sangat GG nih Salut gue anjir Sama si Zhao Yun Wuih Bisa kayak gitu tuh cuy Itu kalo lagi rame Enak banget tuh Wah akhirnya kena dia Kena juga akhirnya Walaupun ini pasukan ini ya Pasukan Pemanah ya Moral masuk 50% Melee evasion Gak kena-kena tuh Digebukin 50% Gile Masih Masih Ini loh Masih Melakukan perlawanan Masih aja Heran gue Loh ini pasukan berkuda gue Masih disini cuy Oke langsung kesini Malah plonga plongo Gitu Harusnya kita Majuin dari tadi Yuk kita Masuk kesini Supaya kita bisa Langsung Menggunakan 100% Minus 100% Melee Sama armor Wah udah abis mereka Bayangin tuh Moralnya udah minus 100% Lebih cuy Tapi pasukan-pasukan Elite ini masih bisa Bertarung gitu Walaupun moralnya Udah parah Beda Beda kelas ya Kayaknya ya Nice Jadi itu dia cuy Kita berhasil Defense Against Cao Cao Gila Zhang Fei Cukup bagus banget Si Zhao Yun Keren banget Bisa Melanjutkan perjuangan Gitu kan Dan akhirnya Ada Guan Yu Dan Hu Yuan Sama Bao Zuo Yang Menghabiskan pasukan Si Cao Cao cuy Oke Jadi itu dia cuy Historical battle Yang keempat Thank you banget Buat kalian semua Yang sudah like Dan nonton video ini Sampai jumpa Di video berikutnya cuy Woyou Sinar terang Biji ku Percaya diri Tak kusangka Hai engkau Seorang waria Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa